Nah ada yang istimewa di hati ya itu Taj Mahal Selamat pagi Sobat Motorrad, jumpa lagi di channel Youtube M8 Nusantara Pagi ini kami ada di kota di Thailand namanya Suratani Nah ini dia nih, kita akan terus ke selatan dalam beberapa hari kita akan sampai di Borklang Godaannya kalau sudah ending gini akhir dari perjalanan keliling Asia Tenggara Maunya cepat-cepat, tapi enggak, enggak, enggak Jadi hari ini kita dari Suratani kita akan ke kota lagi, satu kota lagi di selatan namanya Hatiai Nah itu, jadi kita mau ke Hatiai, satu malam lagi kita ada di Thailand Baru besok kita nyebrang border ke Malaysia Mudah-mudahan hari ini perjalanan kami aman, nyaman, dan menyenangkan Ayo ikut Kita berangkat lagi, kita mau ke Hatiai Nama kotanya sering lupa Tiap hari ganti kota Menuju Hatiai Sekitar berapa tuh? 320 km kayaknya Gelu meter Lurus kan kita Rating Goyoyoyoyo Hehehe Tanah Oke Oke Ada 7 Coal, alfa sih? 7-11 Aduh, kebiasaan deh ini rutenya sekitar menurut ini loh ya 441 4 jam 41 menit tapi ini menurut jalur mobilnya Google Maps jalur motor di atas lima jam hehehe ibu eh yang pagi naik apa tuh kita langsung masuk area kelapa sawit kota apa tadi ya Suratani ya sepertinya memang kota bisnis jadi banyak yang datang malam penuh jadi hotelnya tuh pagi-pagi juga udah pada berangkat ini bukan jalan utama nih kayaknya nih hutan sawit kebunding kebun kelapa sawit ini jalan pintas kayaknya ya menuju rute 44 rute 44 itu gede banget highway nah ada istimewa di hati ya yaitu Taj Mahal hahaha Taj Mahalnya Thailand ini katanya lagi nih bagus waktu sunset terus di hati itu juga ada night market yang namanya ASEAN tapi ASEAN ngomongin soal godaan nih nih kalau udah lama di jalan kalau kelihatan di petawo udah dekat kita dengan apa kita kan mau ke port lang terakhir ya itu mikirnya udah yuk pulang 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 sempet terpikir mau langsung gas nyebrang border ke Malaysia itu 7 jam kayaknya ya dari Suratani bisa sih kalau diniatin tapi ngapain memaksakan diri apa bedanya antara touring di Indonesia dan touring di luar negeri satu poin yang akan saya sampaikan adalah bedanya kalau di Indonesia itu kan di rumah sendiri ya itu rasanya sih nyaman-nyaman aja tahu persis kanan kiri utara-selatan habitnya orang Indonesia mau cari apa gampang tapi kalau touring di luar negeri nah ini kan negeri orang tanahnya asing perasaannya itu apa ya nggak secure gitu loh harus lalu waspada bahasanya nggak paham apa-apa nggak paham nah itu yang membuat kita harus terus-terusan waspada di sekitar 102 km dari Suratani atau sepertiga jarak tempuh hari ini Google Map mengarahkan kami belok ke kiri masuk ke jalan-jalan kecil dan akhirnya kembali lagi ke jalan utama AH2 juga padahal tidak ada kemacetan atau perbaikan jalan di AH2 jadinya kan lebih jauh ya tapi memang sering begini nih Google Map sobat motorit kita diditurkan oleh Google Map dari jalan highway ke jalan perkebunan saya nggak tahu kenapa tapi asik juga jalannya kalau di highway capek juga kena angin terus crosswind marketing aduh capek nah depan ini harusnya ada DL oh itu ada belaan kanan tuh gitu untuk kamu sih dia kosong 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 Mari kita beli orang lah malah masuk wuih hahaha keren ini di trek seperti ini 3,3 km 3 km lah sebelum kembali ke AH2 jadi kita jalan pintas ya bener ini ya ya mungkin lebih jauh kalau ah2 kenapa enggak terus ke ah2 saya enggak tahu tapi cakep pemandangannya ternyata hutan kelapa sawit bisa menyenangkan loh bisa dibikin ditata casting motor riding atau sepedaan ini enak ini luar masuk hutan oke jalan tanah sedikit lah masak mobil lewat sini hahaha ini kacau ini hahaha mulai ngacau aduh sini ya hai 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 iya pada üzer父 ugu google hehehe selalu nih kalo kayak gու duni acara ini, bukan kita ke kiri harusnya ya iya balik lagi ke AH2.. AH2 tuh jalur yg tadi Jalan Gede.. zek ya harusnya kita terus aja tadi tuh hahaha dari Jadi ngapain kita ini tadi Gak tau juga ya Ditur-ditur Nah balik lagi ke jalan besar Tapi seru juga sih Nah itu tadi Ansar ganti Kota Hatia ini baru resmi jadi kota di tahun 1949 Sebelumnya hanya desa kecil yang tumbuh Karena jadi perhentian kereta api Penduduknya sekarang sekitar 150 ribu Dan kalau ditambah urban areanya Jadi di atas 500 ribuan Kota ini adalah kota bisnis dan turis Jadi semua masih relatif baru Hatia ini sangat dekat dengan border Malaysia Sekitar 1 jam saja dari border Dan banyak turis dari Malaysia yang main kesini Jadi calab Malai sudah sangat umum disini Yang unik dari Hatiai adalah musimnya Karena letaknya lebih dekat ke pantai timur Thailand Yang selalu hujan Hatiai mengalami musim kemarau Hanya dari Januari ke April Sedang musim hujannya sangat panjang Dari Mei ke Desember Biasanya nih banjir terjadi di sekitar bulan Desember Kemudian apakah aman untuk traveling ke Hatiai? Nanti kita buktikan Memang ada travel warning Yang dikeluarkan pemerintah Thailand Terakhir di update sekitar 12 Mei 2023 Untuk turis agar tidak melakukan perjalanan ke Naratiwat Patani, Songkla, Yala, dan Hatiai Masjid ini namanya The Central Mosque of Songkla Atau sering disebut Taj Mahal Thailand Kemiripannya dengan Taj Mahal di Agra, India Ada di kolam yang memanjang di depan masjid Dengan empat minaret yang mengelilingi bangunan utama Masjid ini dibangun tahun 2001 Dan letaknya di tepi highway Yang menghubungkan Songkla dan Hatiai Atau sekitar 10 km dari pusat kota Hatiai Ini adalah salah satu masjid terbesar di Thailand Selatan Kalau sore begini, suasananya sepi Aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah beribadah Dan duduk-duduk di luar menikmati suasana senja Malang hari kami jalan kaki ke ASEAN Night Basar Ini kota apa namanya? Hatiai Jadi hampir setiap kota di Thailand Yang kami kunjungi ada night marketnya Nah yang di Hatiai ini namanya khusus pakai kata ASEAN ASEAN Night Basar ASEAN Night Basar dinamakan ASEAN Mungkin karena lokasinya dekat dengan gedung ASEAN Plaza Sampai seperti apa di sana Dan apa bedanya dengan pasar malam lainnya Di kota lainnya di Thailand Betulnya karena ini sudah dekat banget sama border Malaysia Sekitar hanya satu jam riding Kayak tadi di hotel Mereka Pasar yang buka mulai jam 5 sore ini terdiri dari dua lantai Banyak wanita berjilbab di sini Kalau di kota lain di Thailand kan hampir nggak ada Pasar yang buka mulai jam 5 sore ini terdiri dari dua lantai Bagian bawah lebih fokus ke kiosk jualan baju, tas, aksesoris, dan lain-lain Sedangkan lantai dua lebih fokus untuk food and beverage Atmosfernya relax Tidak ada tukang parkir Dan yang paling jelas ada rasa aman di sini untuk pengunjung Tanpa terlihat ada polisi atau security Untuk konveksi Banyak barang-barang ini datang dari China, Laos, Vietnam, dan Indonesia Harga termasuk sedang di sini Tapi masih lebih murah daripada harga di mal Lantai dua ini menjual berbagai macam makanan ringan Minuman sampai makanan berat Kalau mau bisa juga makan di lantai dua Namun nampaknya sebagian besar pengunjung lebih suka take away Dan dimakan di pelataran di luar sana Seafood Wah ini ayam bakar nih Ada roti bakar nutella Roti bakar twitot Bukannya di sini Seafood Sudah selesai keliling-kelilingnya di pasar Ya gak beda jauh sih dengan tempat kita ya Tapi ya Tipe di Thailand itu banyak Night Bazaar, Night Market Jadi kalau siang sih gak ada Nanti begitu jam 5 sore Itu mulai berubah Terima kasih telah menonton!